Ya, terdia tadi Hari ini kita merosakan, saya akan cek Ya nanti dari Pak Ntar Bimas, kemudian Aksiju, Pak Kabar Pendataan dalam, bentuk-bentuk Bentuk-bentuk, bentuk-bentuk, bentuk-bentuk Ini gak, gak mau, semang, nih, lakonnya Ini, 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 ini Oke, itu, itu, itu Ini, 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 ini Jadi kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pengecekan apel bersama dalam rangka penyaluran bantuan tunai pedagang K5, warung, dan layan. Yang tentunya kegiatan apel hari ini dalam rangka kita mempersiapkan kemudian mengecek kembali data, menginventarisir kembali kemudian juga melakukan arahan-arahan kepada tim penyalur yang dalam hari ini penyalur kita memberdayakan seluruh anggota warung sepati dan babin kamp timas untuk tentunya kita mengefektifkan dan mengecepat penyaluran sampai kepada tangan penerima yang tentunya penerima ini harus betul-betul adalah orang yang membutuhkan yang membutuhkan di saat masa pandemi COVID ini orang yang miskin, yang susah, yang memang membutuhkan dan terdata serta target sasarannya nantinya tercapai bahwa di situasi pandemi ini pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat kemudian diimplementasikan oleh Bapak Kapolri melalui program kegiatan penyaluran bantuan ini menggunakan anggota Polri dan kita segera mengeksekusi dan harapannya sasarannya tepat dan tercapai untuk kegiatan ini Sifatnya sendiri mungkin rencananya ada berapa sasar? Sementara yang hari ini kita akan bagikan kepada 2.000 di tahap 1 2.000 kemudian selanjutnya nanti secara bertahap kita akan bagikan sampai dengan sekitar 20.000 Tahap ini insya Allah hari ini sudah kita selesaikan jadi tentunya dengan manajerial yang baik kemudian red or lagdal, perencanaan dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan sumber daya manusia yang ada di Polres Pati ini harapannya hari ini sudah bisa selesai jadi memang dengan adanya apel dan pengecekan ini harapan dari kami Polres Pati bahwa masyarakat hari ini sudah bisa menerima bantuan langsung kalau teknis penyalurannya berarti Bapin Kamu Temas langsung mendatangi atau bagaimana? langsung, turut-turut jadi dari data yang ada sudah kita verifikasi kemudian nanti dari anggota kita langsung datang ke tempat penerima kemudian melakukan dokumentasi di sana masuk juga mendatakan dan mengisi beberapa forum pengisian dan melaporkan jadi mulai dari input kemudian outputnya secara online nantinya dan tentunya harapannya masyarakat yang sesuai penerima tolong anggota kami dibantu untuk mempercepat utamanya bagaimana kehadirannya nanti di rumah untuk nanti kita door-to-door ke rumah terima kasih kerana menonton!